selamat pagi buat anak bapak semua kelas 7 bagaimana kabar geliana hari ini kita akan belajar kembali dalam bidang studi sbk bersama dengan bapak kooptimis mandali dan sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai doa selesai hari ini kita akan belajar tentang pengolahan ruang waktu dan tenaga tenaga sesuai iringan bapak ingin memperkenalkan kompetensi inti yang dipakai dalam pembelajaran kali ini adalah ki3 dan ki4 sedangkan kompetensi dasar indikator dan tunjuan pembelajarannya adalah mari kita masuk materinya bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tertentu ditentukan akan sangat berbeda-beda tari tunggal pengolahan pola lantai dilakukan secara individu pada tari berpasangan pengolahan lantai dilakukan berdua dan pada tari berkelompok dilakukan memerlukan kerjasama ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari merupakan satu kesatuan utuh ketika seseorang melakukan gerak berarti telah membentuk ruang memerlukan waktu serta memerlukan tenaga seorang penari harus mampu mengelola ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerak yang dilakukan tampak dinamis kita akan bahas satu persatu yang pertama ruang ruang adalah salah satu unsur pokok tari yang menentukan terwujudnya atau terungkapnya gerak hal ini karena mustahil suatu gerak lahir tanpa adanya ruang gerak penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang ruang gerak tersebut meliputi posisi, arah hadap, dan gerak level atau tingkatan gerak, dan jangkauan gerak posisi merupakan aspek ruang posisi menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari misalnya ke depan, ke belakang, ke sudut kanan, ke sudut kiri, dan lain-lain level dalam ruang lingkup tari terdiri atas level atas sedang dan rendah jika kamu melakukan gerakan berpindah tempat maka kamu melakukan gerak di suatu ruangan setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu baik gerak estetis maupun gerak fungsional gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu ritme gerak adalah elemen atau detail waktu dari awal sampai akhir suatu gerak atau rangkaian gerak adapun tempo adalah ukuran waktu menyelesaikan suatu rangkaian gerak fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati setiap melakukan gerak tentu memerlukan tenaga penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak B. aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras C. kualitas berkaitan dengan tenaga cara penggunaan atau penyaluran tenaga ruang dan waktu ruang waktu dan tenaga pada gerak tari merupakan satu kesatuan utuh ketika seseorang melakukan gerak berarti telah membentuk ruang memerlukan waktu serta memerlukan tenaga seorang penari harus mampu mengelola ruang waktu dan tenaga sehingga gerak yang dilakukan tanpa dinamis pengolahan ruang waktu dan tenaga di dalam gerak tari berkaitan dengan beberapa karakteristik karakteristik gerak di dalam ruang waktu dan tenaga terbagi menjadi tujuh yaitu 1. menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya 2. terkait dengan ruang tenaga waktu dan aliran 3. terkait dengan ritme 4. mempunyai bentuk dan gaya 5. alat komunikasi non-verbal 6. mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia 7. terkait dengan budaya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini tari tradisional Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!